Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi di channel bottom update Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang Bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat Atau himpunan penyelesaiannya Dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama ya Nah kita jawab Oke, soal yang pertama X kuadrat tambah 2X Tambah 1 sama dengan 0 Oke, teman-teman pertama kita pindahkan dulu Konstanta 1 ini ke sebelah kanan Jadi X kuadrat tambah 2X Sama dengan min 1 Oke, karena disini plus ketika dipindahkan dia jadi minus Nah selanjutnya X kuadrat tambah 2X Nah kita jumlahkan dengan 1 per 2 Oke, 1 per 2 ini angka wajib ya Kita kalikan dengan Koefisien dari X ini teman-teman Koefisien dari X Di soal ini adalah 2 Berarti kali 2 Nah pangkat 2 Oke, sama dengan Minus 1 Ditambah 1 per 2 Kali 2 Pangkat 2 Oke Kalau di sebelah kanan Dijumlahkan 1 per 2 Kali 2 Pangkat 2 Nah sebelah kiri Harus dijumlahkan dengan Angka yang sama ya Nah selanjutnya X kuadrat Tambah 2X Nah tambah Nah yang di dalam kurung Kita operasikan teman-teman 1 per 2 Kali 2 berapa? 1 Oke, nah sebelah kiri Kita tulis seperti ini aja ya Oke, sama dengan Minus 1 Nah ini kan 1 per 2 Kali 2 kan 1 Nah 1 pangkat 2 1 Nah tambah 1 Oke, yang sebelah kanan Langsung aja ditentukan Hasil Akhirnya Dari pangkat ini teman-teman Nah baru Sebelah kiri ini Kita tentukan faktornya Nah cara menentukan faktornya X Nah Lihat yang di dalam kurung Yang di dalam kurung kan Positif 1 Berarti sini ditambah 1 Oke Nah selanjutnya Dikuadratkan teman-teman Oke Nah sama dengan 0 Oke Kuadratnya ini Dihilangkan teman-teman X Tambah 1 Nah Karena pangkatnya hilang Maka di sebelah kanan Jadinya Plus minus Akar 0 Nah akar 0 kan 0 Nah nanti kita tulis ya Berarti X sama dengan Oke Plus 1 ini pindah ke kanan Teman-teman Jadinya minus Jadi minus 1 Plus minus Akar 0 0 Oke Nah jadi teman-teman Akar-akarnya Oke X1 Sama dengan Minus 1 Tambah 0 Berapa Minus 1 Nah X2 Minus 1 Dikurang 0 Berapa Minus 1 Nah jadi Himpunan penyelesaiannya Adalah Oke X1 nya minus 1 Dan X2 nya minus 1 Nah jelas ya teman-teman Soal yang nomor 1 ini Nah kita ke soal yang kedua Oke kita jawab Soal yang kedua X2 Tambah 4X Tambah 4 Sama dengan 0 Oke Konstanta dari 4 ini teman-teman Kita pindahkan dulu ke sebelah kanan Jadinya X2 Tambah 4X Sama dengan Min 4 Oke Nah selanjutnya X2 Tambah 4X Nah kita jumlahkan dengan 1 per 2 Dikali Koefisien dari X Nah koefisien dari X adalah 4 Berarti sini 4 Kuadrat Nah sama dengan Min 4 Ditambah Oke Bilangan yang sama teman-teman 1 per 2 Kali 4 Kuadrat Nah baru yang di dalam kurung Kita operasikan terlebih dahulu ya X kuadrat Tambah 4X Tambah Oke 1 per 2 kali 4 Berapa? 2 Berarti 2 Kuadrat Sama dengan Min 4 Tambah Nah 1 per 2 kali 4 Berapa? 2 2 kali 2 4 Nah Kita tentukan faktor dari X kuadrat Tambah 2 Pangkat 2 Nah cara menentukannya X Tambah Nah Yang di dalam kurung kan 2 Oke Berarti tambah 2 Nah kuadrat ini Sama dengan Min 4 Tambah 4 Berapa? 0 Nah Selanjutnya X tambah 2 Kuadratnya hilang Berarti sebelah kanan dia Plus minus akar 0 Oke X nya saja Sama dengan Oke ini 2 teman-teman ya Pindah ke ruas kanan jadinya minus 2 Plus minus 0 Nah jadi Akar-akarnya Nah X 1 Sama dengan Min 2 Tambah 0 Berapa? Minus 2 Nah X 2 nya Min 2 Kurang 0 Berapa? Min 2 Nah jadi Himpunan Penyelesaiannya Adalah Nah X 1 nya Min 2 Dan X 2 nya Min 2 Oke Jelas ya teman-teman Soal yang kedua Nah kita lanjutkan Di soal yang ketiga Nah soal yang ketiga Min X kuadrat Tambah 12 X Kurang 32 Sama dengan 0 Nah teman-teman Sarat untuk Melengkapkan kuadrat Sempurna pada Persamaan kuadrat Koefisien dari X kuadrat harus Sama dengan 1 teman-teman Sedangkan ini adalah Min 1 ya Nah berarti Harus dikalikan Dengan minus 1 ya Nah biar Nilainya menjadi Positif Nah Min X kuadrat Kali minus 1 Berapa? X kuadrat Nah 12 X Kali minus 1 Min 12 X Oke Minus 32 Minus 32 Minus 1 Minus 1 Berapa? 32 Berarti tambah 32 Sama dengan 0 Oke teman-teman Konstanta 32 ini Pindahkan ke ruas kanan Oke Sama dengan Nah karena ini plus Jadinya dia Negatif Oke Min 32 Nah selanjutnya Teman-teman X kuadrat Kurang 12 X Nah Dijumlahkan dengan Dalam kurung ya 1 per 2 Dikali Nah koefisien dari X Koefisien dari X kan Min 12 ya Berarti ini Min 12 Kuadrat Nah sama dengan Min 32 Ditambah 1 per 2 Kali Min 12 Kuadrat Oke Berarti X kuadrat Kurang 12 X Nah Tambah 1 per 2 Kali min 12 Berapa? Minus 6 ya Berarti minus 6 Kuadrat Sama dengan Min 32 Nah Yang di dalam kurung kan Sudah pasti minus 6 ya Minus 6 Kuadrat berapa? Minus 6 kali minus 6 36 Berarti disini tambah 36 Nah kita tentukan faktornya Teman-teman X Nah yang di dalam kurung kan Minus 6 Berarti disini Minus 6 Dikurang 6 Oke Min 32 tambah 36 4 Oke Nah kuadratnya kita hilangkan X kurang 6 Sama dengan Plus minus Oke akar 4 Nah selanjutnya X sama dengan Nah minus 6 Pindahkan ke ruas kanan Jadinya 6 plus minus Akar 4 berapa? 2 Nah berarti X1 sama dengan 6 tambah 2 Sama dengan 8 X2 sama dengan 6 kurang 2 Sama dengan 4 Oke Nah jadi Impunan penyelesaiannya adalah 8 8 dan 4 Oke jelas ya teman-teman Soal yang ketiga ini Nah kita ke soal yang keempat ya Nah soal yang keempat 3 X kuadrat 3 X kuadrat Tambah 7 X Kurang 6 Sama dengan 0 Nah teman-teman Sarat dari Melengkapkan kuadrat sempurna Koalisi dari X kuadrat itu harus 1 Berarti Supaya 1 3 itu dikalikan 1 per 3 ya Oke Nah berarti Di sini X kuadrat Nah Tambah 7 kali 1 per 3 Berapa? 7 per 3 Ditambah Ditambah 7 dikali 1 per 3 Berapa? 7 per 3 X Nah Min 6 kali 1 per 3 Berapa? Min 2 Sama dengan 0 Oke Nah baru teman-teman Minus 2 itu kita pindahkan ke ruas kanan Jadinya X kuadrat Tambah 7 per 3 X Sama dengan 2 Nah baru X kuadrat Tambah 7 per 3 X Tambah Nah 1 per 2 Dikali 7 per 3 Kuadrat Oke Nah Sama dengan 2 Ditambah 1 per 2 Dikali 7 per 3 Kuadrat Nah Kita selesaikan yang di dalam kurung X kuadrat Tambah 7 per 3 X Nah Tambah Oke 1 per 2 Kali 7 per 3 Berapa? 7 per 6 Oke Kuadrat Sama dengan 2 Tambah Oke 1 per 2 Kali 7 per 3 Kan 7 per 6 Tadi kan Nah Dikuadratkan Nah 7 kali 7 berapa? 49 Per Nah 6 kuadrat Atau 6 kali 6 Berapa? 36 Oke Nah baru Teman-teman Kita tentukan faktor yang disini X Nah Karena 7 per 6 Berarti X tambah 7 per 6 Kuadrat Nah Sama dengan Oke Nah ini kan Penjumlahan bilangan bulat Dengan bilangan pecahan Nah Kalau penjumlahan seperti ini Caranya Yang cepat ya 36 kali 2 Berapa? 72 ya 72 tambah 49 121 Per 36 Nah baru kita hilangkan pangkatnya Teman-teman X tambah 7 per 6 Sama dengan Oke Plus minus Akar 121 Per 36 Nah Selanjutnya X sama dengan Nah ini 7 per 6 ya Pindah ke ruas kanan Jadinya negatif Negatif 7 per 6 Plus minus Oke Akar 121 Adalah 11 Nah Per Akar 36 Berapa? 6 Nah teman-teman Kita buat seperti ini ya Min 7 Plus minus 11 Per 6 Oke Nah sudah seperti ini Kita tulis X1 X1 Sama dengan Min 7 Tambah 11 Per 6 Sama dengan Oke Min 7 tambah 11 Berapa? 4 ya Berarti 4 per 6 Oke Disederhanakan Teman-teman Sama-sama dibagi 2 ya 4 bagi 2 2 Per 6 bagi 2 3 Oke Itu X1 X2 Min 7 Kurang 11 Per 6 Nah Min 7 Kurang 11 Berapa Teman-teman? Min 18 Min 18 Per 6 Minus 3 Oke Nah kita dapatkan X1 nya 2 Per 3 Dan X2 nya Adalah Minus 3 Nah jadi Himpunan penyelesaiannya Adalah 2 Per 3 Dan Minus 3 Oke Jelas ya Teman-teman Nah jadi Soal nomor 4 Akar-akar Persamaan Kuadratnya Adalah 2 Per 3 Dan Minus 3 Oke Teman-teman Sekian ya Pembahasan kita Pada video kali ini Semoga Dapat dijadikan Salah satu referensi Bagi teman-teman sekalian Jika ada Pertanyaan Kritik saran Silahkan tuliskan di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tampak